Pemirsa Panitia Pemuktahiran Data Pemilih KPU Kabupaten Pandeglang mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi kediaman Bupati Pandeglang Irna Narulita di Kampung Ambulewit, Kelurahan Cigadung. Bupati Irna mengingatkan pentingnya tahapan coklit yang dilakukan hingga 14 Maret 2023 ini untuk menyukseskan pemilu 2024. Petugas Panitia Pemuktahiran Data Pemilih KPU Kabupaten Pandeglang mendatangi kediaman Bupati Pandeglang Irna Narulita di Kampung Ambulewit, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kedatangan Pantarli ini disambut hangat Bupati Irna yang didampingi Camat Karang Tanjung, Endin Hairudin, dan RW Setempat. Turut mendampingi Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai dan anggota KPU Pandeglang Samsuri dan diawasi Panwaslu Karang Tanjung, Dwi Wahyu Ningrat. Kepada masyarakat Pandeglang, Bupati Irna mengimbau agar masyarakat memberikan data sesuai dengan Adminduk. Dalam kesempatan ini, Bupati Irna juga mengapresiasi Pantarli dan petugas pemilu lainnya yang bersemangat melaksanakan tugas. Alaman masyarakat harus mensukseskan ini. Satu dengan KPU kita bangun sinergi, dengan Bawaslu kita bangun sinergi untuk bisa berjalan dengan baik. Tadi tahapan ini panjang gitu. Dan kami tidak boleh menjadi penonton. Kami harus sama-sama berjibaku untuk mensukseskan. Di mana ranahnya tugasnya Bawaslu, KPU, di mana tugasnya kami? Mengedukasi masyarakat, wawasan kebangsaannya, untuk di bidang politiknya, untuk menyalurkan suara hak pilihnya, itu partisipasi masyarakatnya harus besar gitu, untuk menunjukkan, menentukan calon pemimpin masa depan kan di tangan para seluruh warga negara Indonesia, khususnya Pandeglang. Sementara Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai menyatakan pelaksanaan coklit dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Jumlah petugas pantarlih sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara hasil dari penyusunan atau pemetaan TPS sebanyak 3.752 TPS. Warga masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif. Ketika petugas pantarlih datang ke tempat tinggal agar disampaikan kaitan dengan identitas diri yang sesuai dengan admin dok yang dimiliki. Pelaksanaan coklit sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri. Yusep Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.